Intro Kembali ke Barcelona, Daniel Vez bakal main di Piala Dunia 2022 Legenda sepak bola Brazil, Kapu meyakini kembalinya Daniel Vez ke Barcelona akan membantunya masuk skuad Brazil di Piala Dunia Qatar 2022 Pemain berusia 38 tahun itu meninggalkan Sao Paulo pada bulan September Alves kemudian kembali ke Barcelona dengan status bebas transfer Alves dikontrak Barcelona sampai musim panas tahun 2022 Meski begitu, back side kanan berusia 38 tahun tersebut baru bisa bermain pada Januari mendatang Ini merupakan periode kedua Alves membila Barcelona Sebelumnya, pemain belakang asal Brazil tersebut pernah merumput bersama Blaugrana pada 2008-2016 Kapu juga ikut mengomentari kepindahan Alves ke Barcelona Dia kagum dengan Alves yang juga masih punya keinginan bermain meski usianya sudah tidak muda lagi Luar biasa bahwa dia masih memiliki kayu untuk dibakar, kata Kapu kepada Mundo de Fortivo Dia punya bensin untuk dihabiskan dan dia termotivasi, itu hal yang paling penting Alves memenangkan banyak gelar bersama Barcelona termasuk 6 gelar La Liga dan 3 gelar Liga Champions Kapu menganggap Alves sekarang punya kesempatan besar untuk pergi ke Piala Dunia tahun depan Setelah bergabung dengan Barcelona, dia tahu apa yang dia inginkan dan dia pergi ke Barcelona Yang bukan sebarang klub lanjutnya Itu memberinya kesempatan untuk pergi ke Piala Dunia tahun depan Barcelona minati bintang muda Arsenal, Charlie Patino Charlie Patino mencetak gol pada debut untuk tim utama awal pekan ini saat Arsenal mengalahkan Sederland Dengan skor 5-1 di perempuan final Carabao Cup Meskipun baru masuk di 10 menit terakhir pertandingan Lina berusia 18 tahun itu kemungkinan akan mendapatkan peluang lebih lanjut di kompetisi Piala Tetapi akan mengejutkan jika talenta muda tersebut ditampilkan di Premier League selama beberapa minggu mendatang Sebagaimana diketahui, Arsenal akan kekurangan opsi di lini tengah mereka ketika Thomas Partey dan Mohamed Eleni Juga harus memperkuat negaranya di Piala Afrika yang rencananya berlangsung dari 9 Januari hingga 6 Februari 2022 Meski demikian menurut Marka, Barcelona berniat memantau perkembangan Patino di Emirates Stadium Dan bukan tidak mungkin akan berupaya untuk berikutnya di masa depan Meskipun pemain tersebut telah mewakili Inggris di level U19 Ia memiliki ayah yang berasal dari Spanyol Sehingga bisa menciptakan koneksi dengan klub-klub La Liga Mereka juga menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Spanyol dapat membuat tawaran untuk menghuda Patino Untuk mewakili mereka di masa depan Sementara itu ketika ditanya apakah Piala Afrika dapat menjadi kesempatan bagi Patino Miguel Arteta mengatakan pada konferensi pers baru-baru ini Charlie semakin banyak bersama kami dalam sesi latihan Kemarin adalah pertandingan kompetitif pertamanya Itu adalah hari yang indah baginya Dan semua orang yang terlibat di klub Kami akan pergi perlahan dari sana Jika kami membutuhkannya, kami akan menggunakannya Jika jumlah pemain mengharuskannya Tapi kami harus menggunakan dia ketika kami yakin Dia siap dan kami yakin dia membuat langkah yang tepat Dan kami sangat senang dengan posisi kami sekarang Akankah Yusuf Demir main lagi untuk Barcelona? Sang pemain asal Austria itu baru bergabung dengan klub perasa sekatalan pada bursa terasur musim panas lalu Dengan status pinjaman plus opsi untuk dipermanenkan Namun opsi tersebut bisa berubah menjadi kewajiban jika Demir dimainkan dalam 10 pertandingan Mengingat situasi finansial Barcelona yang sedang menyedihkan pada saat ini Maka klub tidak akan mengaktifkan opsi ini karena mereka melihat Demir Sebagai pengeluaran yang tidak diperlukan Menurut klaim dari Marka Pada saat ini Yusuf Demir telah bermain 9 kali dari laga-laga di La Liga dan Liga Champions Dan karena itu Xavi Hernandez tidak diperbolehkan untuk memainkannya lagi Agar tidak mengaktifkan kewajiban untuk mempermanenkannya dari Rapid Vienna Terlepas dari fakta bahwa sang pemain berusia 18 tahun itu memiliki potensi yang pantas untuk mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri Situasi keuangan Barcelona sedang tidak menguntungkan saat ini Sang pemain sudah diminta untuk mencari klub baru pada bulan Januari Atau mungkin kembali ke klub lamanya Rapid Vienna untuk mematangkan potensinya Demir tidak akan menjadi satu-satunya pemain yang didepak oleh Barcelona pada bursa transfer Januari ini Ferran Torres menuju Barcelona begini rincian kesepakatannya Baru-baru ini tersiar kabar bahwa Manchester City segera melepaskan pemain muda mereka, Ferran Torres Manchester City dikabarkan sudah sepakat untuk menjual Torres ke Barcelona pada bursa transfer musim dingin 2022 mendatang Kedua klub bakar segera mengumumkan transfer tersebut secara resmi dalam beberapa hari mendatang Terdapat beberapa hal menarik terkait transfer Ferran Torres ke Barcelona Manchester City masih untung 436 miliar rupiah dari penjualan Ferran Torres Dengan dijualnya Ferran Torres sebenarnya Manchester City juga masih untung Pasalnya Manchester City hanya membeli Torres dari Valencia dengan harga 28 juta euro atau setara dengan 452 miliar rupiah Barcelona dikabarkan siap membeli Torres dengan harga 55 juta euro atau setara dengan 888 miliar rupiah Dengan hal tersebut Manchester City masih meraih untung sebesar 436 miliar rupiah dari penjualan Torres Padahal Torres baru bergabung pada Agustus 2020 lalu Ia pada akhirnya harus puas sebagai pemanas bangku cadangan pada musim pertamanya Ketentuan bonus kontroversial yang ditawarkan Barcelona kepada Manchester City Barcelona siap menawarkan bonus sebesar 10 juta euro atau setara dengan 161 miliar rupiah Dengan beberapa ketentuan Pertama, Torres harus membawa Barcelona menjuara Liga Champions Dan terlibat dalam 70% pada laga-laga tersebut Kedua, Torres memenangi penghargaan Balon Dior atau Golden Boon Ada pula ketentuan jika Torres dijual sebesar 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah Rinciannya persyaratan bonus tampaknya akan sulit diraih dalam beberapa tahun ke depan Banyak warga night yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut tak masuk akal Apalagi terkait ketentuan menjuarai Liga Champions Yang tampaknya akan sulit untuk direalisasikan Manchester City Sendiri juga berambisi untuk menjuarai ajang tersebut Pembayaran Torres bakal dicicil sebanyak 4 kali Barcelona sedang menghadapi krisis finansial Jika dilihat dari aktivitas bursa transfer musim panas selalu Barcelona tak banyak melakukan transfer mahal Menariknya pada bursa transfer ini Barcelona malah ingin membeli Torres dengan harga fantastis Yaitu Rp888 miliar Barcelona dikabarkan mengajukan pembayaran Torres dengan cara dicicil sebanyak 4 kali Setidaknya hal tersebut dapat meringankan beban keuangan Barcelona Selagi menghadapi krisis finansial Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton